Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mebebaskan denda pajak kendaraan bermotor atau pemutihan. Pemutihan ini akan berlaku selama satu bulan. Dilansir detik.com, pemerintah Ibu Kota menghapus denda tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan ini dilakukan hingga 23 Desember 2017. Program pemutihan ini untuk masyarakat yang kendaraannya terdaftar di DKI Jakarta alias Plat B. Langkah-langkahnya sama seperti pembayaran pajak bermotor biasa. Wajib pajak dapat langsung mendatangi kantor samsat di DKI dan membawa persyaratan administrasi seperti biasa. Mulai dari KTP serta STNK kendaraan. Berapapun jangka waktu menunggak pajak kendaraan bermotor, masyarakat hanya dikenakan pokok pembayaran pajak tanpa tambahan bunga atau denda. Biasanya denda pajak kendaraan maksimal 48% per tahun. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Ibu Kota ini dalam rangka optimalisasi. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2017. Badan pajak dan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan intensifikasi pemungutan pajak melalui penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor. Terima kasih telah menonton!